Intro Smart City People, saat ini saya sedang berada di kawasan Central Point Indonesia, CPI, Kota Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga Dimana baru saja dilakukan peresmian Monumen Multilateral, Naval Exercise Komodo Menek 2023 oleh Wali Kota Makassar, Dhani Pomanto, dan Kasal TNI, Laksamana, Muhammad Ali Peresmian tersebut ditandai dengan pengutingan pitah dan penekanan sirine Dapat dilihat pada Monumen Menek yang baru saja diresmikan Dhani Pomanto sebagai arsitek yang merancang Monumen Menek 2023 Menjelaskan simbol komodo yang tepat berada di atas bola dunia Dapat dimaknai sebagai komodo hewan endemic Indonesia Yang posisinya bertengger di atas bola dunia Yang menandakan bahwa Indonesia bagian dari dunia internasional Dan juga terlihat pedang kora sebagai simbol khusus angkatan laut Selain itu juga ada pelakat yang bertanda tangan masing-masing perwakilan negara Yang terlibat pada Menek 2023 Dapat saya laporkan juga bahwa tadi malam telah berlangsung gala diner di Pantai Losari Dimana Dhani Pomanto menyajikan makanan khas Kota Makassar Dan juga sekaligus memperkenalkan slogan Kota Makan Enak ke 36 delegasi negara yang hadir Pagi tadi juga telah berlangsung Internasional Maritim Security Symposium IMSS yang berlangsung di Hotel Klaro Setelah peresmian monumen Menek akan berlangsung pula Kirap atau Siti Parade yang juga berlangsung di sekitaran daerah Pantai Losari Menek atau latihan memperang ini akan berlangsung hingga tanggal 8 Juni mendatang Dan besok pagi sekitar jam 7 waktu Indonesia bagian tengah Akan kembali berlangsung agenda peninjauan wisata edukasi Pembuatan kapal pinisi di Lego-Lego Center Point Indonesia Terus dilanjutkan penanaman pohon bersama Yang juga masih di lokasi yang sama Demikian laporan yang saya sampaikan Saya Nurfitri Ismail untuk Smart City Makassar Terus dilanjutkan penanaman pohon bersama